Wali Kota Magelang, Jawa Tengah menyayangkan pemasangan patok papan dari Akademi TNI di area perkantoran pemerintah Kota Magelang. Namun, Wali Kota Magelang mengakui areal perkantoran pemerintah Kota Magelang memang milik Akademi TNI. Wali Kota Magelang, Sikit Widyonindito, menjelaskan biaknya membenarkan bahwa areal pemerintah Kota Magelang memang milik Akademi TNI dan digunakan oleh pemerintah Kota Magelang sejak tahun 1985. Namun, pemerintah Kota Magelang menyayangkan dengan pemasangan papan patok TNI. Wali Kota Magelang akan menjalin kembali komunikasi dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah Kota Magelang mengakui sebelumnya sudah merencanakan lahan hibah tidak jauh dari lokasi kantor pemerintah Kota Magelang. Lahan hibah yang disediakan oleh pemerintah Kota Magelang menjadi opsi penggantilan milik Akademi TNI yang sudah digunakan oleh pemerintah Kota Magelang. Sebetulnya sangat menyayangkanlah kita atas nama pemerintah. Kini sama-sama mengabdi, melayani masyarakat dengan baik. Kan sudah ada komunikasi, ada rapat-rapat yang dipimpin oleh Pak Sekjem Depdagri. Kemarin kami seharian rapat di sana dan pimpin rapat memutuskan untuk ditunda. Kami sedang mengkoordinasikan mengenai kekuatan pembiayaan dengan gubernur, dengan Pak Dengert dari Kemendaki sendiri. Nanti seperti apa. Supaya kota ini suasananya, karena aset itu pasti saya jamin tidak dijual. Sebelumnya sejumlah prajurit TNI memasang papan patok di sekitar areal perkantoran pemerintah Kota Magelang pada hari Jumat bekan lalu. Menurut pihak Akademi TNI, pemerintah Kota Magelang selama ini menggunakan aset TNI dengan status pinjam pakai. Akademi TNI berencana akan menggunakan aset ini untuk ditempati sebagai resimen candra di muka Akademi TNI. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh jurnalis Kompas TV melalui pesan singkat, pihak Akademi TNI menjelaskan bahwa keterangan resmi tentang masalah ini berada dalam kewenangan pusat.